Pemirsa aksi nekat mak-mak pengendara motor yang berboncengkan 7 orang sekaligus tanpa helm di Palembang, Sumatera Selatan, menuai saksi tilang. Penilangan diberikan setelah polisi melihat video rekaman yang beredar di media sosial. Sepeda motor yang dikendari oleh 7 orang di jembatan Ampera, kota Palembang, Sumatera Selatan ini tertangkap video amatir. Video ini pun lalu viral di Jagadmaya. Selain ada 7 orang berboncengkan naik sepeda motor, tak satupun pengendara mengenakan helm. Ironisnya lagi, 3 dari ketujuh orang tersebut masih berusia di bawah umur. Para pengendara yang melanggar aturan lalu lintas tersebut, Sabtu siang mendatangi Mapol Resta Bespalembang untuk memenuhi panggilan polisi. Mereka beralasan terburu-buru karena ada anggota keluarga yang meninggal dunia di rumah sakit. Yang bersangkutan menerima kabar duka adanya keluarga yang meninggal di rumah sakit Kagani. Jadi karena panik dan terburu-buru yang bersangkutan melakukan perboncengan tersebut yang sesuai dengan video yang beredar. Selain dengan edukasi, kami juga beri dengan tindakan hukum yaitu berupa tilang. Ada beberapa pasal yang kami sangkakan kepada yang bersangkutan. Selain sanksi tilang, aparat kepolisian juga menahan barang bukti sepeda motor. Polisi juga membina mereka agar tidak mengulangi perbuatannya. Selain membahayakan keselamatan diri sendiri, tentu tindakan itu juga bisa mencelakai pengendara lain. Sementara mereka bisa mengambil kembali sepeda motornya setelah menjalani sidang tilang di pengedilan negeri Palembang. Dedy Irwan Cah melaporkan dari Palembang, Sumatera Selatan.